99.2 FM Bincang-bincang cahaya itu gimana? Jadi stay terus dan ikutin terus Selamat menikmati Panggilannya harusnya beritakan Saya di kampus Pak Eliza Di rumah di Panteo Oke Berarti lebih atraknya untuk di kampus ya Kedemia Bengkulu itu Bapak Eliza Baik nih Jadi saat ini saya bersama Bapak Eliza Lebih mulu untuk bincang-bincang singkat aja Kedemia Bengkulu Dan iya Pak, kan mungkin ya saat ini Kan udah banyak para mahasiswa baru ya Pak Yang baru masuk tahun 2021 Dan juga nih mungkin masih bingung nih Pak Untuk Bapak sendiri itu kan megang ke Bidang akademik ya Pak Nah bidang akademik itu Pak ngeliputi apa aja ya Pak? Wah Ini kan pertanyaan yang unik ya Jadi semua yang terkait dengan Akademik ya mahasiswa Jadi misalkan Perkuliahan ya Jadi penelitian, pelabian KKM gitu ya Itu kan semuanya Ada step akademiknya Itu kan terkait dengan Bidang akademik, jadi sebetulnya Bidang akademik itu luas sekali Jadi saya itu Bidangin Apa namanya kan Seperti UPT yang Mereka Akademik ya Bahasa Bidang akademik Bahasa Bidang akademik Bidang akademik Bidang akademik Bidang akademik Yang terkait dengan Akademik Yang terkait dengan Yang terkait dengan Akademik Ya baik banget Berarti cilangkupannya nih Yang menyebabkan kuas sekali ya Pak Luas sekali ya Pak Benar banget Jadi mungkin seluruh dari tingkat yang kecil Sampai ke universitas itu Dinaungi oleh Bapak juga ya Betul, jadi dari seleksi masuk Masuk baru ya Sampai ke Bidang mereka wisuda Jadi itu kan Bagian dari akademik ya Jadi seleksi masuk Kemudian PBR ya Proses akademik selamat kuliah Lalu wisuda Itu adalah Bagian Siklus akademik kita Jadi Besar sekali Yakupannya nih Benar-benar itu Dan juga nih ya Pak Sekarang itu lagi heboh-hebohnya nih Ada Istilah kampus merdeka Ya Nah itu pasti sangat Erat kaitan dengan Akademik ya Pak Betul, betul Karena juga teman-teman Yang juga bilang Itu gimana sih kampus merdeka Kau banyak sekali di Apa ya Arkes kita muncul gitu Padahal beda Nah itu gimana sih Pak Prosesnya Jadi kan gini kan Kampus merdeka itu kan Barang diluncurkan oleh komerita Iya Ujian itu kan Menginginkan mahasiswa itu Bisa memiliki peluang Kuliah di Prodi yang lain Baik di dalam Di luar Jadi kan Misalnya Anak engineering Boleh ngambil mata prodi Prodi ya Prodi boleh ngambil pertanyaan Sehingga Ternyata Satu semester ya Baik di dalam Maupun di luar Jadi yang unik juga Boleh ngambil Tidak Boleh ngambil IPB Nah kita kan Untuk yang Nasional Kita bekerjasama Di wilayah barang itu Ada 34 PDN Yang ikut Serta Semua di Sumatera Terus di Jawa itu ada IJB Ada Ada Apa namanya Diwani gitu ya Dan juga nanti akan bergabung IJB dengan Apa namanya UPI Nah untuk Yang lebih luas lagi juga ada Jadi nanti kan Ada tiga jenis program Apa namanya Kampus Merdeka ya Satu program tersebut PKS PTN Barat Yang satu lagi itu X dari PTN-PTN yang melaksanakan programnya Kampus Merdeka semester lalu pun Jadi itu akan bergabung Jadi adik-adik mahasiswa itu Boleh kuliah ke prodi lain Boleh kuliah ke luar Tapi harus konsultasi sama PA nya Mana yang boleh, mana yang tidak Mana yang rolapan, mana yang tidak Iya Adik jenis apa Pendidikan fisika Nah misalnya pendidikan fisika ya Iya Pak Adik ingin belajar Artificial Intelligence Kan Karena itu kan menurut Adik penting Ya kan Menambah wawasan Ya Apa namanya Pengetahuan kita Adik boleh ngambil itu Ngambil itu ke mana Boleh di Deknik Atau boleh di Prodi lain Di 2 unit Yang menawarkan Jadi kira-kira seperti itu Oke Berarti banyak Banyak sekali ya Pak Kalau di prodi Nah itu dari sisi mahasiswa ya Karena kampus Kampus perdaikat itu Menghendaki Orang luar mengajar di unit Oh iya Jadi kampus Jadi praktisi ya Misalnya pengusaha kan Oh iya Mengajar di Orang bank Mengajar di Orang bank Pertanian Mengajar di petanian Jadi kita minta praktisi masuk kampus Yang kedua juga Kampus itu diwajibkan Dengan dosennya Keluar kampus Jadi dosen harus punya pengalaman Di luar kampus Kemudian dari segi kemitraan Prodi atau kampus itu harus Bermitra dengan mitra di luar Untuk merancang kebanyakan mereka Jadi itu juga seperti itu Dan juga harus ada mitra dengan luar uwi Jadi kampus Kira-kira seperti itu Ada 3 prinsip ya Lulusan yang berkualitas Diasanya komputer Dan juga pelanjari Kolaboratif Berarti harus ada mitra-mitra yang terjaring Sehingga ada kolaborasi ya Pak Di antaranya Benar banget nih Mungkin Akademia Bengkulu yang masih bingung ya Untuk kampus merdeka itu bagaimana Nanti harus nonton webnya di Youtube kita ya Biar lebih paham dan lebih tahu lagi gitu Dan juga dikata ya Pak Untuk kampus merdeka ini kan Orang masih bingung gitu ya Mungkin juga denger-dengernya cuma simpang siur aja gitu ya Pak Jadi saran Bapak gimana nih Pak Apakah kami wajib gitu mengikut sini atau gimana Pak Sarannya ikuti Ikuti aja ya Pak Opsinya kan kita boleh kuliah tradisional Seperti yang lama Tetap di prodi masing-masing Sekarang ada opsi kampus perdeka kan Kamus perdeka itu ada-ada yang boleh Ngambil matang kuliah Di prodi yang lain Di luar prodi ada ya Di kalang kampus kita Atau keluar Keluar kampus kita Ya kan Nah kan bisa mengenal budaya lain kan Misalkan belajar di IPB seperti apa Misalkan kan Di usia seperti apa Di usia seperti apa Di usia seperti apa Sehingga itu bisa menambah Kalau sana deh Iya Dan juga pergawangannya kan menjadi lebih buas kan Relasi lebih banyak ya Pak Relasi lebih banyak Relasi lebih banyak Hehehe Bosa-bosa juga Lebih beragam Benar Jadi saya pikir itu sesuatu yang positif ya Jadi itu kan program yang menurut saya positif Bekenan Dan kebetulan saya adalah Ketua Ketua Rektor Bidang Ekonemik ya Selama PKS Paran Dan juga membidangi tentang Nama programnya adalah Permata Sari Permata Sari Itu adalah Program Implementasi dari program Kamus mereka ya Jadi Kerjasamanya tingkat BKS Tekan Barat Sumatera dan Jawa Saran saya ikuti aja Itu bagus ya Iya Jadi kami punya bonggol Jangan takut untuk mencoba ya Dan free ya Free Sekarang masih free Humpung gak sih Kerjasama ke IPB Kita kan minta Apa Ada bayar Sekarang masih free ya Jadi kan Kita gak bayar apa-apa Misalnya diserti yang kita bayar Di kamus masing-masing Bener banget Tapi mungkin ya Pak Teman-teman mahasiswa juga itu Mungkin takutnya Kebanyakan SKS mungkin ya Jadi mungkin takut untuk Kampus Mardesi itu Tidak menambah Itu kan SKS itu harus dihitung Iya Jadi kan Itu kan Yang kita ambil di luar itu kan Nanti dihitung di SKS itu Jadi bukan yang membansir itu Ya kan Tidak menambah Beban SKS kita Ya SKS kan tetap 155 sampai 160 kan Jadi kan diantara itu kan Menurutlah Yang ada yang ambil di kampus luar Walaupun di prodi lain Itu kan dihitung Iya kan Bagian dari Apa namanya Kalau matahul yang diambil Bener Berarti hampir salah persepsi ini ya Satu semesta di prodi lain Atau dua semesta di prodi Di kampus lain Itu semuanya akan dihitung Hmm Ya Oke Jadi kan Rp20 jangan takut Untuk bisa mengambil Untuk di kampus merdeka Mungkin masih free ya Pak Iya sih Nanti kalau sudah ada biaya Juga keberatan mungkin ya Ya Nah jadi kan Pak Kalau misalnya kampus merdeka ini Masih dalam sistem daring Ya Pak Nah menurut Bapak nih Dalam monitoring Pembelajaran saat daring Ini bagaimana Pak Nah kita Melakukannya lewat Penintri 2 Ya Kita kan diminta Nanti mengakulasi Atau mengakulasi Pembelajaran daring kita Memang pembelajaran daring ini Tidak selektif Pembelajaran dari Seolah ya Banyak hambatannya ada ya Kalau ternyekat dari Siki finansial Mungkin kan Buat yang ada ya Buat masalah juga Nanti kan ada bantuan Dari kumpulian Ya Lewat kuota Data ya Pakai data ya Kumpulian internet ya Juga tahu mas Yang ini adalah Di kuota Data yang dikumpulian Kumpulian Dari kumpulian Dari kumpulian Dari kumpulian Dari kumpulian Dari kumpulian Dari kumpulian Nah Memang Kalau kita lihat Kan hambatan itu Banyak sekali Misalnya kan Kalau kelasnya itu besar Dosen tidak bisa mengontrol Kalau semua di sejelas kan Yang dimusul belayar itu kan Hanya segelintir ya Segelintir ya Segelintir itu Kalau misalnya pakai HP kan Belum lagi misalnya kan Ada mahasiswa yang HPnya hidup ya Screennya hidup Iya Tapi orangnya nggak ada Iya Itu kan Begitu di Dites kan Eh sini Di panggil ya Dari kumpulian Dari kumpulian Dari kumpulian Dari kumpulian Jadi kita harus produktif juga Dari kumpulian Dari kumpulian Kalau menurut Pak Untuk Karena suasana kita masih dalam Pandemi ini ya Itu ada jadi penurunan nggak Di bidang pandemi ini Atau malah menjadi penaitan Di bidang publikasi Tentang Di bidang Apa namanya Kegiatan akademik yang lain Dari kumpulian Memang sebagian besar Ada yang Agak sedar-sedar Seperti misalnya Pembelajaran di kumpulian Kedongkaran gitu ya Iya Yang praktek ya Pak Ya itu kan agak sedar ya Dari kesehatan Misalnya kan Tapi secara umum Yang lain Tetap berjalan Meski itu mungkin kualitasnya Tidak sama dengan Ketika kita melakukan ini Secara offline Atau posisional Benar banget nih Mungkin ada posisi Genda negatifnya juga ya Iya Jadi kita minta produktif aja Dan ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Iya Jadi harapan Bapak nih kan Kan adanya uditnya Pak ini Menyongsong di senatalis kita ya Pak Iya Harapan Bapak seperti apa Pak Nah saya berharap mahasiswa kita ya Pendengar suara udit Terus belajar ya Jadi the best ya The best you can be gitu ya Dan Di bidang masing-masing Kalau misalnya Anda Apa namanya Anak bahasa Indonesia Jadi mahasiswa bahasa-bahasa yang baik Yang ekonomi Yang pertanyaan Dan seterusnya Dan yang kedua juga Mengharapkan semua Eh Fasilitas yang ada di udit gitu ya Jangan sampai fasilitas itu menganggur ya Eh Postak Digital Dan juga lain-lain Yang ketiga Sukses buat Saya selalu mendengar Saya selalu mendengar Saya selalu Buat Agri Miya Bengkulu semua Ini adalah Pak Basar Lizar Salam sukses semua ya Halo Baik Terima kasih banyak Pak Waktunya Dan juga buat Agri Miya Bengkulu Nggak usah mana-mana ya Untuk ikutin terus nih Dari seorang ini Bakal ada lanjutan unik penyapa ya Besok di minggu depan ya Agri Miya Bengkulu Dan Saya akhirnya nih ya Pak Gua bilang Terima kasih Terima kasih